Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan fasilitas pusat peresmian mentawir di Kabupaten Penaja Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden menyebut bibit peresmian mentawir ini bertujuan untuk merehabilitasi kawasan hutan bekas tambang. Setelah menunggu proses pembangunan selama hampir satu setengah tahun, akhirnya fasilitas pusat peresmian mentawir yang memiliki kapasitas mencapai 15 juta bibit per tahun diresmikan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara atau IKN Penajang Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi menuturkan peresmian mentawir memiliki 15 juta bibit tanaman endemik di Kalimantan di antaranya Sungkai, Meranti, Kapur, Pengkawang, Ulin, dan Bangkiari. Bibit-bibit tersebut nantinya akan digunakan untuk merehabilitasi hutan maupun mereklamasi lubang bekas tambang. Saya senang setelah hampir satu setengah tahun peresmian mentawir selesai pada hari ini dan dengan kapasitas 15 juta bibit ini akan bisa kita pakai untuk merehabilitasi hutan kembali, kemudian juga untuk menanam, mereklamasi bekas-bekas tambang baik dengan tanaman-tanaman yang cepat tumbuh, fast growing species, dan tanaman-tanaman yang lain. Yang saya senang selama ini dibangun saya kesini mungkin sudah enam atau tujuh kali banyak sekali bibit-bibit yang pohonnya sudah tidak ada tetapi bibitnya bisa dihadirkan di peresmian mentawir ini. Diketahui sebanyak 30 hektare digunakan sebagai pusat produksi bibit dan 90 hektare lainnya disiapkan untuk plasma nutfa nasional yang sedang dalam persiapan konstruksi. Adapun pusat plasma nutfa berupa biobank dan seedbank dengan tanaman-tanaman yang sudah sulit ditemukan bertujuan untuk mengembalikan kondisi hutan tropis di Kalimantan. Tim Liputan, PTV Tim Liputan, PTV